Yaitu ada tiga, hijau, umum, dan biru. Akilah kan Saasahara. Yang biasa dipanggil Kilah ini adalah salah satu anak yang belajar bersama di FLCPP. Dia sudah dapat membaca walaupun masih terbata-bata. Kilah sangat rajin belajar dan tidak bisa dipungkiri, kecerdasannya juga semakin meningkat dari hari ke hari. 25 ditambah, ayo, 17 ditambah, 23 ada, hingga 65. Dari bulan April, sekolah telah diliburkan dan mengharuskan setiap anak belajar dari rumah. Hal ini dilakukan demi mengurangi penularan dari COVID-19. Guru tangan pengharapan tidak kehilangan akal. Proses belajar tetap dilakukan dengan membuat kelompok-kelompok kecil dan mereka datang berkunjung ke rumah anak-anak. Kila dan teman-temannya tetap antusias belajar walaupun hanya dilakukan di rumah. Orang tua sangat mendukung kegiatan ini. Mereka senang karena anak-anaknya tidak tertinggal pelajaran. Kegiatan ini dapat berjalan dengan lancar dan setiap anak sudah dapat mengenal huruf, membaca, dan menulis kata demi kata. Semoga pandemi ini dapat segera berlalu sehingga anak-anak dapat kembali belajar bersama di sekolah. Terima kasih kepada para donatur yang telah setia mendukung program Feeding and Learning Center di Dusun PP, Jawa Tengah. Bersama, kita mendukung pendidikan di pedalaman Indonesia demi melahirkan calon pemimpin yang berkualitas. Helping people live a better life.